Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat menggelar konferensi pers terkait 20 orang yang berangkat ke Korea Selatan sejak 25 Februari hingga 2 Maret lalu. Kepala Dinas Kesehatan Kalbar menjelaskan, 25 Februari lalu, ada 21 warga Kalbar sebagai peserta tur berangkat ke Korea Selatan. Namun karena keperluan mendadak, satu diantaranya memutuskan pulang ke Indonesia. Setelah dari Korea, 20 peserta tersebut dijadwalkan melanjutkan perjalanan ke Vietnam. Namun Vietnam menutup kedatangan dari Korea Selatan. Pihak travel pun memberikan pilihan untuk terbang ke Kuala Lumpur atau langsung kembali ke Jakarta. Setelahnya, nama orang peserta memilih langsung ke Jakarta dan 14 lainnya terbang ke Kuala Lumpur. Saat tiba di Kuala Lumpur, satu peserta terpaksa ditahan karena suhu badan yang tinggi. Dinampingi satu petugas travel dan kini sedang dalam pengawasan pemerintah Kuala Lumpur. Pada 2 Maret, 9 orang kembali ke Pontianak, 2 diantaranya kembali ke Jakarta, dan 1 orang kembali ke Yogyakarta. Terhadap penumpang warga Kalbar yang baru datang dari Korea ini, kami lakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan laboratorium. Nah, jadi kita akan menunggu hasil laboratoriumnya. Nah, petugas dinas kesehatan provinsi dan petugas dinas kesehatan kota ini akan memantau para warga Kalbar ini yang baru datang dari Korea ini selama 14 hari. Nah, saya, kami masih membolehkan mereka untuk menginap di rumah dengan harapan nanti mereka mengisolasi diri di rumah masing-masing. Saat ini, kesembilan warga Pontianak tersebut sedang dalam pemantauan selama 14 hari oleh dinas kesehatan kota dan provinsi. Dinkes mengimbau mereka untuk mengarantina diri dan tidak keluar rumah.